Intro Dilansir dari RMUL Aksi 22 Mei seorang wartawan jadi korban kebrutalan Oknum Polisi Salah seorang wartawan mengalami nasib nas saat menjalankan tugas melibut aksi 22 Mei yang sempat memanas dan nyaris keos Adalah Rian Suhendra, 27 tahun, wartawan CNN Indonesia.com yang menjadi korban representatif saat aparat saat mengabdikan momen aksi tersebut Rian ditampar dan HP-nya dirampas oleh aparat saat ia memvideo salah satu masa aksi yang tertangkap dan sedang dibukuli oleh Oknum Polisi di kawasan Jati Baru Gambir, Jakarta Pusat Habis saya pecah, dirampas di sita polisi, ditampol pula kata Rian kepada kantor berita politik RMUL saat dicami di Jakarta Rabu 22 Mei Rian menyesalkan peristiwa naas terdiriamannya padahal dia hanya menjalankan tugas jurnalistik meliput aksi-aksi demonstrasi yang terjadi di sejumlah titik ibu kota Rian juga mengaku berkoordinasi dengan kantornya untuk menempuh insiden yang menimpanya Saya lagi koordinasi di kantor, mau lapor dulu ujarian Hingga berita ini turunkan aksi-aksi masa di sejumlah titik di DKI Jakarta masih berlangsung termasuk di Jati Baru terpantau masa aksi membakar barang bekas di sekitar lokasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!